MotoGP Mandalika resmi pakai nama Pertamina Grand Prix of Indonesia. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Ajang MotoGP Mandalika kini resmi memakai nama Pertamina Grand Prix of Indonesia sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ajang balap motor internasional ke Indonesia. Direktur utama Pertamina Nike Widjawati berharap balapan MotoGP Mandalika dapat membantu pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan potensi pariwisata, memajukan ekosistem olahraga balap motor, sekaligus menjadi momentum kebanggaan Indonesia dan semangat untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Dengan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia ini, kita dapat memperkuat nation branding Indonesia sebagai negara yang resilien di tengah krisis pandemi global, ujarnya, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Nike menyampaikan untuk mewujudkan langkah tersebut, Pertamina lantas menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP. Kegiatan penandatanganan itu dilakukan secara langsung oleh Nike dan Managing Direktur Dorna Sports Carlos Espeleta secara daring yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, hari ini. Ajang MotoGP Mandalika akan dimulai dengan kegiatan pramusim pada 11-13 Februari tahun 2022 dan season MotoGP pada 18-20 Maret tahun 2022. Nike ingin sinergi perusahaan pelat merah dalam penyelenggaraan MotoGP mampu memberikan efek berganda, sekaligus peluang penetrasi pasar global yang luas bagi Pertamina, produk-produk BUMN maupun UMKM yang berada di Mandalika maupun di daerah lain. Managing Direktur Dorna Sports Carlos Espeleta mengaku gembira atas keterlibatan Pertamina sebagai pendukung utama Grand Prix di Indonesia. Menurutnya, kerjasama ini akan semakin memperkuat kehadiran Pertamina dan Indonesia dalam olahraga tersebut selain menjadi pendukung utama sirkuit Mandalika dan sebelumnya juga mendukung tim S.A.G. Pertamina Mandalika yang berlaga di oto-oto tanda merek dagang World Championship. Kami bangga mengumumkan kesepakatan kerjasama untuk gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia, memastikan Pertamina, Indonesia, Pulau Lombok terdepan, menjadi pusat perhatian di panggung internasional, ucap Carlos. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sejak awal mendorong penyelenggaraan acara-acara internasional di Indonesia, seperti Asian Games, World Super BK, hingga MotoGP. Ia mengapresiasi keseriusan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Indonesia Tourism Development Cooperation ITDC, yang terus berjuang untuk menyukseskan olahraga tersebut. Apresiasi tinggi kepada Pertamina yang memang sekarang kami terus dorong sebagai perusahaan global. Kami punya target Pertamina mempunyai valuasi yang sangat besar 100 miliar dolar AS, ujar Erick. Pertamina akan menghadirkan keseruan ajang balapan MotoGP itu untuk warga Jakarta melalui Mandalika GP Hub di Oval Atrium Epicentrum Walk, Kuningan. Acara itu akan digelar mulai tanggal 10 Februari sampai tanggal 30 Maret tahun 2022 dengan pelayanan dan konten-konten seru, diantaranya penjualan tiket, mercandise, permainan seru hingga pameran budaya lombok. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.